Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Nur Santri Selamat pagi sahabat tani semuanya Kali ini saya ingin merekomendasikan Obat atau bakteri sida Untuk penyakit kresek Pada tanaman padi Daunnya menguning kecoklatan atau kemerahan Ini diakibatkan oleh bakteri ya teman-teman Jadi untuk obatnya itu bakteri sida Untuk obatnya yang biasa saya gunakan Yang paling sering saya gunakan Yaitu fungisida dan bakteri sida Zephyr 80 WP Ini bahan aktif Maneb 72% Zineb 8% Dan Garsiben 20% Zephyr ini sangat terbukti bagus Untuk pengendalian hawar daun atau kresek Biasanya akan cepat kembali menghijau Jika tanaman padanya masih Di bawah usia 40 hari Atau di bawah usia 45 hari Tapi kalau di masa bunting Setidaknya kita menghentikan penyebarannya Agar tidak tersebar kepada daun bendera Agar nantinya Di saat padek luar malai Akan menghijau kembali Karena daun benderanya masih aman Tidak terkena penyakit Karena jika di masa bunting Kalaupun daun padanya itu tidak bisa menghijau kembali Setidaknya penyakitnya itu sembuh Dan tidak tersebar kepada daun bendera Agar nanti setelah keluar malai Itu akan menghijau kembali Karena daun benderanya masih aman Sepir ini fungisida dan bakterisida Jadi selain untuk pengendalian Hawar daun atau kresek Juga dapat mengendalikan Blas atau patah leher Karena kandungannya ini fungisida dan bakterisida Untuk jamur dan juga bakteri Ada pun untuk dosisnya Untuk padi Ini kita gunakan 3-4 gram Atau 2-3 gram Untuk per liter air Atau jika Dosis per sendok Untuk tank 16 liter Kita gunakan kurang lebih 3 sendok makan Atau yang kemasan 250 gram ini Kita gunakan Untuk 5 tanki Dan untuk harganya Sekarang sudah naik Teman Sudah lebih mahal Yang kemasan kecil ini 250 gram Sekarang sudah 60 ribu Waktu itu Di musim Tahun lalu Saya beli zepir Masih 50 ribu Yang kemasan kecil ini Dan yang 1 kilonya itu Masih 150 ribu Tapi sekarang Yang kemasan kecil sudah 60 ribu Jadi lebih baik Jika kebutuhannya banyak Kita belinya yang 1 kilo Itu akan lebih irit Karena Perbandingannya Lumayan sangat Jauh Ini karena yang 1 kilonya Kosong Jadi Saya belinya yang kecil Jadi jatuhnya Lebih mahal Untuk penyemprotan Ini saya sangat telat Seharusnya Jika terkena penyakit Itu Interval 7 hari Sudah lakukan penyemprotan Ini saya kurang lebih Sudah 9 atau 10 hari Tidak lakukan penyemprotan Karena Kemarin-kemarin Sempat sakit juga Dan sekarang pun Mau semprot Cuacanya mendung Agak grimis juga Jadi Terpaksa Diundur lagi Untuk lakukan penyemprotan Sangat tidak bagus Karena Telat Dalam lakukan penyemprotan Baiknya Jika terkena penyakit Kita lakukan penyemprotan 5 atau 7 hari Sekali Sampai penyakit itu Benar-benar sembuh Dan terhenti Menyebar Di penyemprotan Kemarin Saya gunakan Proklin Itu pertama kali Mencoba Dan memang Ada yang sembuh Ada juga yang masih Belum sembuh Seperti inilah Perkembangannya Masih ada Yang belum sembuh Untuk penyemprotan Ini rencana Saya tetap Menggunakan Proklin Pemutih Dan saya Tambahkan Bakterisida Dan fungisida Zepir Baiknya Kita gunakan Zepir ini Saat baru Terlihat Gejala serangan Jangan sampai Sudah Serangannya Menyebar Luas Apalagi Sudah masuk Masa bunting Jadi lebih baik Baru terlihat Ada serangan Baru kita langsung Semprotkan Menggunakan Zepir Agar lebih cepat Dalam Pengendalian Dan lebih cepat Sembuh juga Jangan sampai Telat melakukan Penyemprotan Jika Padi kita Terkena Penyakit Oke Mungkin itu saja Kurang lebihnya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton